Halo HP, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografis lagi nih teman-teman Tapi kali ini, kita ambil temanya tentang Indonesia Khususnya tentang makanan Indonesia Dan kalian bisa bikin poster ini pakai Canva Free aja Teman-teman bisa lihat dulu nih hasil desainnya nanti akan seperti ini Dimana temanya itu makanan Indonesia Dan kalian juga bisa jelaskan apa makanan Indonesia yang mau kamu jelaskan di dalam poster infografisnya kalian Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Kalau misalkan teman-teman maunya pakai Canva aplikasi, bisa juga loh teman-teman Entah itu lewat HP, laptop, tab itu terserah teman-teman Di sini kita akan pilih dulu template desainnya kita Untuk ukuran dari poster infografis itu ada dua teman-teman Yang satu ukuran A4, kertas A4 seperti biasa Kemudian yang kedua kamu juga bisa print dengan ukuran yang lebih besar lagi yaitu ukuran A3 Di sini aku akan ambil ukuran kertas desainnya kita itu yang ukuran A4 ya teman-teman Kalian bisa cari aja template dari flyer Yaitu kertas A4, 21 dikali 29,7 cm Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita fokuskan adalah bagian background desainnya kita Yang pertama nih teman-teman, kalian masuk aja ke bagian element Terus kalian cari aja Indonesian food Kemudian kalian klik foto Di sini teman-teman cukup cari aja yang tersedia di Canva Free Yang mana yang mau kalian pakai Contoh nih aku mau pakai yang ini Pilihlah foto makanan yang menampilkan makanan Indonesia ya teman-teman Bukan makanan barat ataupun makanan Jepang, makanan Korea Terus kalian perbesar aja seukuran desainnya kalian Kita taruh di bagian tengah Dan kita turunkan transparansinya menjadi 50% Kemudian kalian masuk lagi nih ke bagian element Di bagian latar belakangnya aku mau kasih tekstur paper Supaya bagian desainnya kita tuh gak polos-polos banget nih teman-teman Teman-teman cukup cari aja paper di bagian element Kalian bisa ambil dari grafik ataupun dari foto ya teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku mau ambilnya dari foto Kemudian nanti kalian turunkan transparansinya itu sekitar di 70% Kemudian kita rotasi dulu 90% Dan kita perbesar lagi seukuran desainnya kita Untuk latar belakangnya sudah selesai kita masukkan Dan selanjutnya kita urus bagian judul dari poster infografisnya kita Kita tuliskan rupa-rupa makanan Indonesia Untuk yang pertama kita tuliskan dulu kata rupa-rupanya Teman-teman bisa klik aja elemen Di sini shape kotaknya kita masukkan aja Terus kita kasih aja warnanya yang basic warna putih Kita taruh di bagian atas Kemudian aku kasih rotasi sedikit supaya dia gak monoton gitu ya teman-teman Atur bagian elemennya berada di desainnya kalian Kemudian kita klik text dan kita klik subheading Rupa Kita rotasi sedikit Copy paste Kita pindahkan ke sebelah kanan Oke deh untuk kata rupa-rupanya sudah kita masukkan Selanjutnya Tonton klik dulu heading Kita mau tuliskan kata makanan Indonesia Tapi kali ini aku mau teman-teman tulis dulu satu huruf dari makanan Indonesia Berarti huruf M-nya ya teman-teman Kita mau buat dia itu separate Di antara semua huruf-huruf makanan Indonesia Nanti setelah itu kalian masukin dulu fontnya Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku mau pakai font yang namanya Kiwi Kemudian kita ganti dulu text color-nya Untuk kode hex-nya itu A31-8-1-8 Kemudian kita klik efek Kita klik outline Tignasnya kita mentokin sampai 200 Dan color-nya itu jadi warna putih Biar kayak kesannya itu merah putih Indonesia ya teman-teman Kalau misalkan kalian ngerasa aduh tip plusnya ketebelan nih 200 Kalian bisa turunin lagi di sekitar 140 sampai 150 teman-teman Kita taruh di bagian atas Rupa-rupa Kita turotasinya Copy paste bagian textnya Kita duplicate Terus kita ganti A Kita turotasinya Kita lakukan hal yang sama seperti ini Ke semua huruf-huruf dari kata makanan Indonesia ya teman-teman Kita selek ini Bagian elemen-elemennya Text-textnya ini Kita atur deh posisinya Supaya dia berada di bagian tengah Supaya teman-teman nanti gampang untuk geserin semua bagian textnya Kalian klik dulu aja textnya kayak gini Sampai terselek semua Terus kalian klik group Supaya nanti kalian hanya perlu geser satu aja teman-teman Tanpa kalian khawatir yang lainnya gak kegeser Lakukan hal yang sama dengan kata makanan Klik group Kemudian disini kita kecilin dulu Speaking textnya Dan bagian atasnya juga sama Untuk bagian judulnya sudah selesai nih teman-teman Selanjutnya untuk menghias di bagian judulnya ini Aku mau masukin satu elemen Yang dimana kalian bisa masukin kata kunci Cartoon Paste Expression Disini teman-teman bisa pilih aja Yang tersedia di kanan favorit Ada beberapa nih pilihannya teman-teman Nah dia lucu banget gambarannya Tapi disini teman-teman klik titik tiga Dan kalian lihat aja nih View more by Irasutoya Terus kita cari aja Paste Ada beberapa macem-macemnya Kalian bisa pilih aja yang menurut kalian lucu Kita masukin deh Di bagian atasnya Kita umpetin seperti ini Biar dia keliatannya cuma kecil aja ya teman-teman Terus low Kita kecilin lagi Rotasi Untuk bagian judulnya sudah benar-benar selesai nih teman-teman Selanjutnya kita akan masukin kotak-kotak paper Dimana masing-masing kotak itu Akan berisikan informasi makanan Indonesia Misalkan kotak pertama tentang soto Kotak kedua ini tentang kecil lele Kotak ketiga ini tentang apa Jadi seperti itu ya teman-teman Nah untuk papernya Kalian cukup klik aja Di bagian elemen note With Pins Kita ambilnya dari grafik Kita pilih aja yang tersedia di kanan favorit Di sini aku mau tulisinnya itu Empat kategori makanan Indonesia Kalau misalkan teman-teman mau isi lebih dari empat juga boleh ya Di sini kita atur dulu rotasinya Kita timpakan satu sama lain seperti ini Oke deh Kita select dulu Perbesar Dan baru deh kamu masukin foto makanan Indonesia nya Pada masing-masing bagian dari post-it ini Jadi teman-teman bisa masukin aja fotonya Dalam bentuk transparan background Atau kalian juga bisa ambil dari sticker yang ada di kanva Misalkan menggunakan ilustrasi Itu juga boleh banget teman-teman Di sini aku akan ambil dari ilustrasi aja ya Kamu bisa ambil aja Indonesian dishes Kita ambil beberapa contoh foto makanan Indonesia Pertama ini nasi goreng Taruh sini Kita atur rotasinya Aku klik lagi see all Kita lihat lagi yang lain Ini ada perkedel Kita taruh di sini Kemudian kita ambil lagi yang lain Kita lihat lagi yang lain Adakah Di sini ada satay Sip Kemudian yang terakhir Aku mau ambilnya itu kecelele Oke deh teman-teman Udah kita masukin nih foto-fotonya Selanjutnya Kita akan masukin nama dari Masing-masing kategori makanannya Untuk bagian judulnya Sebelum kita masukkan isinya Di sini aku mau kasih label Tonton cukup cari aja di bagian elemen List Sticker Book Tonton bisa ambil yang ini Di sini aku mau ganti warna pinknya itu jadi warna kuning Tonton juga bisa pilih warna dari listnya itu sesuai dengan keinginannya kalian ya Mau ambil warna kuning Oke untuk kode hexnya itu Untuk kode hexnya itu D-A-B-E-0-0 Kita masukin aja kayak gini Ke masing-masing kotak Tonton bisa atur rotasinya itu bebas ya kayak gimana Mau ditaruh di sebelah kanan Di sebelah kiri Mau di bagian atas Itu boleh kalau misalkan kalian mau taruh kayak gini Boleh Mau taruh di sebelah kirinya Juga boleh Yang penting tidak menutupi area foto dari makanan Indonesia-nya kalian Kemudian kita klik text Klik subheading Masukin aja keterangannya Nasi goreng Kemudian pergedeo Baru deh Kamu klik lagi text Subheading Dan disini kita akan jelaskan Apa sih yang dimaksud dengan nasi goreng Apa sih yang dimaksud dengan perkedel Apa sih yang dimaksud dengan sate ayam Dan juga pecelele Jadi Tonton cukup masukin beberapa kalimat Yang menjelaskan tentang makanan Indonesia tersebut Nah kalau misalkan nih teman-teman Bagian kotaknya kalian itu tidak muat Kalian cukup atur aja Bagian judulnya kita pindahkan aja Kita taruh deh kayak gini Tonton bisa sesuaikan lagi aja Ukuran-ukurannya Pekan nih fotonya kita taruh ke bawahan Terus judulnya kita rotasi sedikit kayak gini Yang penting bagian isinya Kejelasannya dan juga judulnya itu muat dalam satu kotak notepad Kita selek dulu semua bagian elemennya Kemudian kita perbesar sedikit Kita taruh di bagian tengah desainnya kita Dan Tara untuk poster infografis tentang makanan Indonesia Ini udah selesai teman-teman Simpul makan dan semuanya ini bisa kalian bikin pakai tanpa free aja Kalau misalkan desain kalian udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kalau misalkan kalian mau postingnya itu di media sosial Seperti Facebook, Instagram, LinkedIn Atau misalkan kamu mau share di TikTok Itu kalian bisa downloadnya sebagai PNG Tapi kalau misalkan nih teman-teman Pengen cetak hasil desainnya kalian Hasil poster infografisnya kalian Dan kalian tempel di Mading Kalian cetaknya itu dalam bentuk PDF print Supaya nanti hasil jadinya itu gak ngeblur ya teman-teman Gak pecah waktu kamu cetak Nah cetak ini pakai apakah kertasnya? Terserah teman-teman Bisa pakai HPS, bisa pakai art paper, bisa pakai kertas karton Dan lain sebagainya Kalau misalkan teman-teman pakai Canva Education atau Canva Pro Kalian bisa pilih color profilnya itu yang CMYK Karena kalau yang CMYK ini memang dia khusus untuk mode printer Gimana teman-teman? Simpel banget kan ya desainnya kita hari ini Dan poster infografis ini juga kita bisa masukin lagi Ide-ide lainnya yang berkaitan sama makanan Indonesia Kamu juga bisa atur variasinya misalkan ke dessert Indonesia Minuman khas Indonesia Ataupun cemilan khas Indonesia Atau makanan kue basah gitu ya teman-teman Jadi kamu bisa atur aja sesuai dengan keinginannya kalian Yuk teman-teman buat juga versinya kalian Nanti tag aku di Instagram story dengan hashtag GokanVacian Dan mention aku di at Kanyoni C-A-N-I-O-N-G nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa juga share video ini ke teman ataupun keluarga kalian yang lagi belajarkan Pak Supaya kita sama-sama belajarkan Pak ya teman-teman Kalau kamu ada request tutorial atau konten lainnya Kamu juga tulis aja di kolom komentar Nanti semoga aja bisa aku bikinin video tutorialnya buat kamu Oke teman-teman Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye